Diduga lupa mematikan mesin oven saat unit home industri kerupuk di desa Jarit, kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, hangus di lahap api. Lantaran banyak bahan yang mudah terbakar di dalam rumah tersebut, sehingga api dengan cepat menjalar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sementara itu, kerugian material ditaksir sebesar puluhan juta rupiah. Seperti inilah detik-detik saat home industri kerupuk di desa Jarit, kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di lahap si jago merah. Kabupaten api yang terus membesar sempat merambat kerupuk milik warga. Kebakarannya menghanguskan home industri milik Suwardi tersebut diduga berasal dari mesin oven yang lupa dimatikan. Dalam kurun waktu kurang dari satu jam, kabupaten api tersebut sanggup membuat rumah industri kerupuk itu hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah warga yang melihat kejadian langsung berduyun-duyun memadamkan api dengan alat dan bahan seadanya. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon Kaposek Candipuro Ibda Kasirin mengatakan, diduga kebakaran terjadi karena mesin oven pembakar kerupuk lupa dimatikan. Sehingga suhu yang terlalu panas membuat mesin oven meledak dan menyambar tabung gas LPG yang ada di dekatnya. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun total kerugian material diperkirakan sebesar 120 juta rupiah. Selain menghemuskan satu rumah, peristiwa kebakaran itu juga mengakibatkan satu unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 dan teras toko yang bersebelahan dengan industri ruman kerupuk tersebut. Api baru berhasil dibadamkan setelah empat unit truk pemadam api datang ke lokasi. Masih kurang tahun, entah dari waktu, entah dari apa, bukan dari listrik, bukan ya? Bukan, bukan. Waktu kebakaran listriknya ada, tahunnya jam 10, kejadiannya entah jam berapa. Kita pas masuk ke kamar jam 9 lebih lah, itu jam 10 tahunnya ada ini ya kejadian. Dari Lumajang Dosiku Suwanto, National TV melaporkan.